Intro Shalom Bapak Ibu selamat pagi Tuhan memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada Kita masih terus membaca Alkitab kita hari ini Dari Kitab Yosua Fasal yang ke 9 sampai Fasal 10 ayat 43 Lalu Bapak Ibu baca juga Injil Lukas pasal 16 ayat 19 Mulai sampai Fasal 17 ayat 10 Dan Kitab Masmur pasal 83 ayat 2 sampai ayat yang ke 19 Kita hari ini akan belajar tentang penginjilan dan pemuritan Betapa pentingnya kita memahami bahwa Antara penginjilan dan pemuritan itu adalah sebuah kaitan yang penting sekali untuk kita pahami Saya bacakan bagi kita semua Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Jadi saudara sebelum Yesus naik ke surga Ada sebuah pesan yang penting sekali untuk kita pahami sebagai gereja Sebagai anak-anak Tuhan Dia berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku yang di surga dan di bumi Dan dia berjanji ketika kita pergi melaksanakan pesan dan amanat agungnya ini Dia berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam Kita tahu bahwa ini sesuatu yang perlu kita pahami Karena itu saya menyimpulkan dari ayat ini Sebuah statement yang menjadi fokus gereja kita adalah Menjadi gereja yang membuat murid Menciptakan murid dan memuridkan Kita perlu menjadi gereja murid yang memuridkan Karena itu penginjilan tanpa pemuritan itu tidak lengkap Pemuritan tanpa penginjilan juga tidak lengkap Terkadang gereja yang tidak menginjil Atau hanya kumpul-kumpul saja Dia menjadi gereja yang happy-happy dan Kehilangan tujuan tidak ada berbeda dengan Seperti kumpulan-kumpulan yang ada di dunia ini Karena itu antara penginjilan dan pemuritan ini Begitu penting Kita sedang belajar hari-hari ini Fokus betul-betul untuk memuridkan Karena itu orang-orang tidak cukup hanya datang Dimenangkan di gereja Nyanyi-nyanyi ibadah tidak Saudara harus dipersiapkan Karena kita sedang menghadapi Masa-masa yang begitu luar biasa di depan kita Dan Yesus berkata Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 Apa sih ciri-ciri seorang murid Dan kita harus menangkap visi ini dulu Bapak Ibu Kita harus fokus semua Bahwa setiap kita Yang ada di komunitas kecil Yang ada di gereja lokal Kita perlu menjadi gereja murid Menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan Karena itu setiap kita Pertanyaannya Apakah kita sudah menjadi murid Bapak Ibu Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 Kepada orang Yahudi yang percaya Kepadanya Yesus berkata Kamu adalah benar-benar muridku Ciri seorang murid yang sejati adalah Ketika firmanku Kamu tetap di dalam firmanku Apa yang dimaksud Kita tetap di dalam firman Bagaimana caranya Supaya kita bisa tetap di dalam firman Ini penting sekali Bapak Ibu Karena ciri seorang murid sejati adalah Jikalau firmanku Tetap di dalam kamu Jika kamu tetap di dalam firmanku Jadi kita ada di dalam firman Yang kelihatan firman Pertanyaannya Hidup kita yang kelihatan apa Bapak Ibu Firman Atau diri kita sendiri Bagaimana reaksi respon kita Bagaimana mempraktekan Apa yang dimaksud Kita tetap dalam firman Itu cerita tentang Dimana respon reaksi kita Bukan lagi kita Tapi firman Karena itu Di kitab Roma Pasal 8 dikatakan Bapak Ibu Orang yang hidup Secara daging Orang yang kedagingan Dia selalu hidupnya Memikirkan hal-hal yang dari daging Dan daging pasti gak berkenan kepada Allah Daging menuju kematian Tetapi orang yang hidup di dalam roh Memikirkan hal-hal yang jadi roh Jadi Bagaimana firman itu Kita tetap dalam firman Adalah ketika kita Respon reaksi kita Bukan lagi daging Tapi firman Nah pertanyaannya Setiap saudara Respon bereaksi Respon saudara Sudah daging Masih daging Atau sudah firman Ini penting Nah untuk kita bisa Berubah Mulailah Dengan pikiran kita Memikirkan Hal-hal Yang dari roh Jadi Pikiran kita Perlu dipenuhi Dengan pikiran Pikiran Kristus Karena itu perlu terus Kita perlu konsisten Membaca Alkitab Kita perlu konsisten Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Kamu akan bahagia Kamu akan seperti pohon Yang ditanam Di tepi aliran air Ketika kamu hidupnya Menyukai firman Apa saja yang diperbuatnya Akan berhasil Masmur 112 Ad 1 Berkata Berbahagialah orang Yang takut akan Tuhan Dan yang sangat Suka akan firman Tuhan Jadi kita mulai Suka kepada firman Tuhan Kita mulai praktekan Praktekan Merenungkan Mengucapkan Dan menghidupi Sampai Sudah akan lihat Ada perubahan Perubahan yang terjadi Dalam hidup Sudara Ketika firman Ditaburkan Dan kalau kita Tidak mengerti Itu artinya Tanah hati kita Belum siap Tanah hati kita Tidak siap Dibajak oleh Tuhan Banyak orang Berpuluh-puluh tahun Dengar firman Tapi hidupnya Tidak berubah Kenapa? Karena ternyata Tanahnya itu Seperti tanah Di tepi Jalan Sehingga ketika Ditaburkan benih Apa yang terjadi? Langsung Burung-burung jahat Mengambil benih itu Jadi artinya Orang itu Dia dengar firman Dia tidak mengerti Atau orang yang Mendengar firman Tapi ditabur Seperti tanah hatinya Berbatu-batu Atau berduri-duri Sehingga dia Tidak bisa bertumbuh Dia tidak bisa tetap Di dalam firman Karena itu Ciri yang pertama Seorang murid sejati Adalah Dia tetap Di dalam firman Hari-hari ke depan Kita akan belajar Tentang Penginjilan Dan pemuritan Kiranya Tuhan Memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak terima kasih Diberkatilah semua Anak-anakmu Buka mata hati kami Untuk bisa melihat Kebenaran-kebenaranmu Kedepannya Tuhan Terpujilah Kau Bapak Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati